Hai aku masih sama da ngomong kemarin kan kita podcast waktu yang liga ya kaya terima kasih sudah Rosemary gimana nih yang like-nya di-regul edisnya kemarin menurutku dan kemarin tuh sempat kan aku nonton misalnya apa udah keluar di PMP Malaysia kan pas udah kelar aku tuh pasti Hai iya-i Rosemary tuh dia itu bisa perform banget tuh dia tuh mainnya lepas banget dan timnya tuh follow ikutin dia gitu dia tuh kayak playmaker ya 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 dannya eh tim lain juga bisa kayak percaya sama satu player yang benar-benar ada sifatnya kayak Rosemary tuh mereka juga pasti bisa mainnya lepas nggak takut pede dia laku bisa dibilang ya kalau aku di posisinya juga aku juga bisa kayak Rosemary kalau di duetin gimana gue kalau di duetin menurut wajah jika teman rekan setimku adalah seorang Rosemary bakal seru bisa-bisa banget tuh bisa ngikutin gameplaynya dan aku mungkin rasa dia juga kayak aku kayak aku maris media aku bisa bilang same type of player lah mas Yes itu dia guys jadi Rosemary apa redface Hai menurut wajah menurut boy tata sekarang ya pasti Rosemary lah Hai senarik guys dulunya sih redtest juga kayak gitu mainnya lepas banget tapi sekarang memang pas pempel kemarin kita bisa lihat kayak presenya kayak kurang gitu sih hmm betul faktor tim atau menurut lu kayak emang dia lagi kayak kurang pede sama dirinya season inilah kita ngomong kalau kalau dari aku sih mungkin dari faktor timnya sih baiklah kita mulai ya ya Terima kasih.